Menolak berhubungan intim, seorang wanita berinisial AST nekat penyayap alat vital teman prianya berinisial OGE. Keduanya sama-sama berusia 28 tahun. Setelah kejadian, korban ditemukan tergeletak di atas kasur sebuah hotel dalam kondisi bersimbah darah. Korban yang mengalami luka kritis di bagian intimnya langsung dilerikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Berdasarkan penelusuran polisi, pelaku dan korban merupakan pasangan selingkuh. Pelaku melakukan perbuatan keji tersebut lantaran korban mengajak perhubungan intim. Peristiwa itu terjadi di salah satu hotel di kawasan Jalan Horas, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecomotan Sibolga, Sambas, Kota Sibolga pada Sabtu 25 Februari malam. Menurut Kasiumas Polres Sibolga, Ibtu Suyad mengatakan kejadian tersebut bermula ketika keduanya menginap di sebuah hotel. Lalu ia mengatakan setelah berada di dalam kamar, tiba-tiba pelaku keluar dari kamar dan meminta bantuan untuk menolong korban. Karena di dalam kondisi kritis di dalam kamar. Dikatakannya, selesai kejadian itu, pihak hotel langsung menghubungi pihak kepolisian dan polisi pun mengamankan pelaku. Sementara itu, Kapolres Sibolga, KBP, Tariono mengatakan peristiwa itu terjadi di sebuah hotel kawasan Jalan Horas, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Setelah mendapatkan informasi tersebut, pihaknya langsung mendatangi lokasi dan menemukan korban tergeletak di atas kasur dalam kondisi bersimbah darah. Net korban yang telah terluka cukup parah, petugas pun langsung buahnya ke Rumah Sakit Mitra Medica untuk dilakukan perawatan medis.